Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita patahkan argumentasi-argumentasi orang-orang yang menuduh Al-Quran itu adalah Kata-kata Nabi Muhammad Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah hasil budaya bangsa Arab Bahkan ada juga yang mengatakan Al-Quran itu sebagai Makhluk Seperti kalam mu'tajilah masa lalu Mari kita bantah Argumen-argumen mereka baik dengan dalil akal maupun dalil nakli Silahkan like, komen, share, dan subscribe Subscribe hanya satu kali InsyaAllah warah Theodernal Dick Ini orientalis Dia katakan Al-Quran itu adalah kata-kata Muhammad Bukan firman Tuhan katanya Padahal Nabi Muhammad itu ummi gak bisa tulis baca Tapi mereka menganggap Masih ada juga yang menganggap Al-Quran itu kata-kata Nabi Muhammad Dia belajar dengan pendeta Suratah bin Naupal Salah satu saudaranya istri beliau Khadijah Dan pendeta-pendeta lainnya Padahal beliau kan ummi gak bisa tulis baca Gimana mungkin Nabi Muhammad bisa menyusun Quran yang begitu hebat Yang berisi Sentifik pengetahuan modern Yang berisi kejadian masa yang akan datang Tidak mungkin Nanti kita jelasin Ayat-ayat pendukungnya Kemudian Ini sebenarnya Tuduhan Al-Quran ini Kata-kata Nabi Muhammad Bukan firman Allah Sudah ada Sejak jaman Jahiliyah Ini sihir aja ini Perkataan-perkataan Muhammad Bekas-bekas Perkataan Riwayat Yang dikutip Nabi Muhammad Dan bentuknya seperti sihir Kemudian ada sedikit Pemahaman liberal Yang mengatakan Nasir Hamid Abu Jair Ini pemikir liberal Dan dia terusir dari Mesir Diponis Diponis setelah Apa namanya Seperti murtad gitu ya Oleh pengadilan Mesir Karena dia mengatakan Al-Quran itu adalah Hasil budaya bangsa Arab Budaya Arab Pemahamannya Karena Al-Quran sudah dalam Bentuk bahasa Arab Bahasa itu kan Hasil dari budaya Maka Setelah termatis Maka Al-Quran itu Hasil budaya bangsa Arab Katanya gitu kan Sebab kalau misalnya Dikatakan Quran itu firman Tuhan Dan sementara Dia dalam bentuk Bahasa Arab Berarti Tuhan orang Arab Padahal sebenarnya Bahasa Arab itu adalah Bahasa pilihan Allah Untuk menyampaikan Pesan-pesannya Kepada Rabbi Muhammad Dan umatnya Karena nanti Seluruh Firman Allah itu Nanti diturunkan Bilisani qawmin Sesuai dengan Lisan umatnya Umat penerimanya Zaman Nabi Ibrahim Zaman Nabi Musa Itu bentuk Bahasanya Bahasa Ibrani Termasuk Injil Yang asli itu kan Bahasanya Ibrani Nabi Nabi Isa Karena memang Penerimanya adalah Berbahasa Ibrani Maka Sub-sub itu Sub Ibrahim Wahi-wahi yang diterima Nabi Isa juga Dalam bentuk Bahasa Ibrani Bukan bahasa Arab Kemudian dalam Aliran kalam Mu'tazilah Mereka menyebut Kurang itu makhluk Dalam ilmu tawhid Ilmu kalam Disebut makhluk Kenapa makhluk Ya sebab Bahasa itu kan Diciptakan Sudah jadi makhluk Kalau misalnya Bahasa itu Bahasa Arab itu Firman Tuhan Ya tak mungkin lah Tuhan membicara Kedengaran suaranya Seperti manusia Allah itu kan tidak Tidak apa Apa namanya Allah itu kan tidak Punya Gendang suara Jadi tidak mungkin Bisa berbahasa Arab Ini penjelasan Penjelasan Yang mungkin Sepintas Ada logisnya Tapi kita akan Jelaskan Cara bantahan-bantahannya Selama gajian Kami mohon maaf Kami terpaksa Menonaktifkan Mikrofon Dan Bila ada pertanyaan Mohon Ditulis Melalui chat Atau lambentang Tangan atau resen Dalam sesi Tanya-jawab nanti Dan yang terakhir Pertanyaan Disesuaikan dengan Tema gajian ini Bapak dan Ibu Jumaat yang dirimati Allah SWT Gajian pada hari ini Adalah gajian Tentang Tauhid Yang insya Allah Akan disampaikan oleh Guru kita Yaitu Ustaz Doktor Muhammad Assalam Dhani Emma Dengan Tema Al-Quran Sebagai Wahyu Allah yang terakhir Dan Alhamdulillah Beliau sudah Berkenan hadir Sama-sama kita Dalam keadaan Sehat walafiat Diizinkan kami Untuk menyapa Beliau sejenak Assalamualaikum Ustaz Apa kabar Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Kita bisa Besilatim Suratul Rahim Kembali Insya Allah Beliau akan menyampaikan Tauhsiannya Selama lebih kurang 60 menit Sampai jam 6.30 Dan dilanjutkan dengan Tanya jawab Selama Lebih kurang 30 menit Untuk menyikannya Waktu Melah Gajian ini Kita buka Dengan membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Dan selanjutnya Mari kita Semua bersama Kajian yang akan Disampaikan oleh Guru kita Kepada Guru kita Waktu dan kesempatan Kami bersilakan Saya kan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Alladhi Anzalal Al-Quran Bismillahirrohmanirrohim Diberikan kita Umur yang panjang Sehingga kita bisa Bertemu dengan Bulan Suki Ramadan Yang kesekian kalinya Dalam hidup kita Bulan yang penuh berkah Yang sangat agung Yang tidak ada Mengimbanginya Dari seluruh bulan Bulan yang juga Al-Quran diturunkan Syahrul Ramadan Al-Zi'un Zilan Quran Yang hari ini kita bahas Meskipun judul kita hari ini Kurang menantang sebenarnya kan Tapi nanti isinya kita buat lebih menantang Karena Al-Quran Sebagai kitab suci Paling akhir Kalau judul menantang itu Boleh gak Al-Quran dibuang Ayatnya Surahnya Seperti Penjelasan Permintaan Seorang pendeta kemarin Dia minta 300 ayat dibuang Bapak-Ibu yang Hormatullah Al-Quran ini Secara bahasa Dia bisa Artinya Dia berasal dari kata Qara'a Artinya Makruk Makruk Yang tertulis Atau Quranan Bisa diartikan bacaan Kalau diambil Dari akar kata Qara'a Dalam Quran disebut Kata Quran Salah satunya Dalam Surah Al-Qiyamah Ayat 17-18 Inna alayna Jam'ahu wa-qur'ana Sesungguhnya Atas tanggungan Kamilah Mengumpulkannya Wa-qur'ana Dan membacakannya Kepada Muhammad Akan tetapi Ulama berbeda pendapat Seperti Imam Syafi'im Mengatakan Quran itu Sebenarnya Tidak berasal Dari kata Qara'a Dia tidak Mustaq Dia itu Memang Benar-benar Nama yang Dipilihkan Tuhan Dipilihkan Allah Untuk Sebutan Bagi Kitab suci Umat Muhammad Akhir zaman Kitab suci Yang diterima Nabi Muhammad Sama dengan Taurat Jabur Injil Itu tidak Mustaq Tidak berasal Dari kata apapun Tidak berasal Dari kata Atau pecahan Kata apapun Tapi memang dia Nama khusus Yang dipilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Imam Syafi'i Memahaminya Seperti itu Menurut istilah Ulama Deponisi yang Agak lengkap Kita buat Disini Kita jantungkan Al-Quran itu Adalah Kalamullah ta'ala Kalamullah ta'ala Al-Mu'jiz Jadi dia Firman Allah Yang bersifat Mu'jizat Al-Mu'jizat 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 Diturunkan Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Bil-Labzil Arabi Jadi Disini nanti Ada perdebatan Kalamullah Firman Allah Diturunkan Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Tapi Firman itu Kok Dengan berbahasa Arab Maka nanti Ada muncul Secara Akliah Ngomongnya Pakai Bahasa Arab Kan Gitu kan Kalau disebut Itu Firman Allah Kok Bahasa Arab Nanti Kita Jelasin Al-Mu'jizat Dinukil Diriwayatkan Kepada Kita Dengan Jalan Mutawatir Mutawatir Itu Maksudnya Orang Ramai Yang Dalam Ukuran Adat Tidak Mungkin Berdusta Jadi Al-Quran Itu Dihapal Oleh Ratusan Sahabat Sehingga Nggak Mungkin Mereka Berdusta Mengatakan Ini Kur'an Ini Bukan Jadi Diakini Dia Maka Al-Quran Diriwayatkan Secara Mutawatir Al-Maktub Bil-Masohib Nah Sekarang Sudah Tertulis Dalam Bentuk Musab Musab Usmani Al-Mutabbat Bitilawati Kalau Kita Baca Kita Mendapat Pahala Dianggap Ibadah Mutabbat Al-Mabdu Bil-Fatihah Kemudian Dibuka Atau Diawali Dengan Fatihah Wal-Maktum Bisurat Innas Dan Diakhiri Dengan Surah Inilah Deponisi Al-Quran Menurut istilah Yang Bisa Dikatakan Ya Hampir 100% Lengkaplah Melakili Atau Mengkaper Seluruh Deponisi Deponisi Yang dijelaskan Ulama Bapak Ibu Yang Daerah Maci Allah Jadi Dengar Dari Deponisi Kita Bisa Pahami Bahwa Allah Itu Quran Itu Dia Ada Cirinya Atau Unsurnya Pertama Dia Kalamullah Kalamul Mu'jizat Bersifat Mu'jizat Kemudian Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Dengan Lapas Bahasa Arab Al-Quran Sendiri Mengatakan Al-Quran Itu Lapas Bahasa Arab Ya Kemudian Periwayatannya Dengan Secara Mutawatir Dari Beberapa Genasi Kemudian Ada Ulama Yang Menambahkan Dijamin Kemurnian Membacanya Dinilai Ibadah Dimulai Dari Surah Pajah Dan Dari Surah Nas Sifat Al-Quran Apa Yang Dimaksud Dengan Mu'jizat Kalamul Mu'zid Yang Dimaksud Dengan Mu'jizat Adalah Kalam Ayat Al-Quran Itu Mu'jid Ajazah Dia Melemahkan Artinya Kalau Ada Kata-kata Teori Temuan Pendapat Pemahaman Pemikiran Bertentangan Dengan Quran Maka Semuanya Akan Terbantahkan Terlemahkan Kenapa Karena Yang Berfirman Adalah Allah Sekalipun Ada Teori Ilmiah Nanti Seperti Teori Penciptaan Langit Dan Bumi Minimal Ada Tiga Dua Dari Teori Penciptaan Langit Dan Bumi Tergeser Tidak Bisa Dipertahankan Secara Ilmiah Yang Bisa Bertahan Hanya Satu Yaitu Teori Big Bang Dan Ternyata Yang Paling Dekat Dengan Quran Adalah Teori Big Bang Oleh Karena Itulah Teori Yang Bertentangan Dengan Al-Quran Teori Ilmiah Cepat Atau Lambat Dia Akan Terkalahkan Terbantahkan Kenapa Karena Kalau Teori Manusia Dia Berasal Dari Pikiran Manusia Kontemplasi Sedangkan Firman Allah Berasal Dari Pengetahuan Sang Pencipta Alam Semesta Itu Sendiri Jadi Tidak Mungkin Salah Bapak Ibu Yang Dera Mati Allah Ini Ada Tuduh Tuduhan Orang Orang Barat Orientalis Bahkan Ada Pemikir Pemikir Liberal Islam Terhadap Quran Ini Perlu Kita Sampaikan Supaya Bapak Ibu Nanti Bisa Menjawab Membantah Pemahaman Pemahaman Yang Menyimpang Dari Yang Disepakati Ulama Ulama Kita Teodernal Dick Ini Orientalis Dia Katakan Quran Itu Adalah Kata Kata Muhammad Bukan Firman Tuhan Padahal Nabi Muhammad Itu Umi Tidak Bisa Tulis Baca Tapi Mereka Menganggap Masih Ada juga Yang Menganggap Al-Quran Itu Kata-kata Nabi Muhammad Dia Belajar Dengan Pendeta Suratah Bin Nawfal Salah Satu Saudaranya Istri Beliau Khadijah Dan Pendeta-pendeta Lainnya Padahal Beliau Umi Tidak Bisa Tulis Baca Gimana Mungkin Nabi Muhammad Bisa Menyusun Quran Yang Begitu Hebat Yang Berisi Sentifik Pengetahuan Modern Yang Berisi Kejadian Masa Yang Akan Datang Tidak Mungkin Nanti Kita Jelasin Ayat-ayat Pendukungnya Kemudian Ini Sebenarnya Tuduhan Al-Quran Ini Kata-kata Nabi Muhammad Bukan Firman Allah Sudah Ada Sejak Zaman Jahiliyah Ini Sihir Sihir Perkataan Perkataan Muhammad Bekas Perkataan Riwayat Yang Dikutip Nabi Muhammad Dan Bentuknya Seperti Sihir Kemudian Ada Sedikit Pemahaman Liberal Yang Mengatakan Nasir Hamid Abu Jair Ini Pemikir Liberal Dan Dia Terusir Dari Mesir Diponis Setelah Seperti Murtad Oleh Pengadilan Mesir Karena Dia mengatakan Al-Quran itu Adalah Hasil Budaya Bangsa Arab Pemahamannya Karena Al-Quran Sudah dalam Bentuk Bahasa Arab Bahasa Itu Hasil Dari Budaya Maka Setomatis Al-Quran itu Hasil Budaya Bangsa Arab Sebab Kalau Misalnya Dikatakan Al-Quran itu Firman Tuhan Sementara Dia dalam Bentuk Bahasa Arab Berarti Tuhan Orang Arab Padahal Sebenarnya Bahasa Arab Itu Adalah Bahasa Pilihan Allah Untuk Menyampaikan Pesan-pesannya Kepada Labi Muhammad Dan Umatnya Karena Nanti Seluruh Firman Allah Itu Nanti Diturunkan Bilisani Qawmin Sesuai Dengan Lisan Umatnya Umat Penerimanya Zaman Nabi Ibrahim Zaman Nabi Musa Itu Bentuk Bahasanya Bahasa Ibrani Termasuk Injil Yang Asli Bahasanya Ibrani Nabi Nabi Isa Karena Memang Penerimanya Adalah Berbahasa Ibrani Maka Suhub Ibrahim Wahi Wahi Yang Diterima Nabi Isa Juga Dalam Bentuk Bahasa Ibrani Bukan Bahasa Arab Kemudian Dalam Aliran Kalam Muktazilah Mereka Menyebut Kurang Itu Makhluk Dalam Ilmu Tauhid Ilmu Kalam Disebut Makhluk Kenapa Makhluk Sebab Bahasa Itu Diciptakan Sudah Jadi Makhluk Kalau Misalnya Bahasa Arab Itu Firman Tuhan Tak Mungkillah Tuhan Bicara Kedengaran Suaranya Seperti Manusia Allah Itu Tidak Apa Apa Namanya Allah Itu Tidak Punya Gendang Suara Jadi Tidak Mungkin Bisa Ber Bahasa Arab Ini Penjelasan Penjelasan Yang Mungkin Sepintas Ada Logisnya Tapi Kita Akan Jelaskan Cara Bantahan Bantahannya Bapak Ibu Yang Diramati Allah Kalau Kita Baca Al-Quran Itu Sendiri Allah Allah Mengatakan Wa Inna Tanzil Rabbil Alamin Nazal Bihil Ruhul Amin Ala Kalbi Kalitakuna Minal Munzirin Bilisan Arabiyyim Mubin Jadi Memang Ayat Ini Menjelaskan Al-Quran Itu Tanzil Diturunkan Rab Alamin Diturunkan Dibawa Ruhul Amin Jibril Dihunjamkan Kehati Nabi Muhammad Agar Menjadi Peringatan Bilisan Arabiyyim Mubin Jadi Bahasa Kalim Allah Itu Dihunjamkan Kehati Nabi Muhammad Dalam Bentuk Bahasa Arab Lisan Arab Jadi Memang Al-Quran Itu Dalam Bentuk Bahasa Arab Dalam Ayat Lain Juga Begitu Inna Ja'alnahu Quranan Arabiyyan Sesungguhnya Kami Jadikan Quranan Itu Quranan Arabiyyan Quran Itu Dalam Bentuk Bahasa Arab Jadi Bagaimana Memahaminya Nah Di Dalam Ulumul Quran Bapak Ibu Sesungguhnya Zat Allah Itu Kan Tidak Berbentuk Tidak Berupa Tidak Berwarna Ketika Allah Berfirman Maka Yang Bisa Memahami Firman Allah Itu Yang Tidak Ada Huruf Firman Jad Namanya Ketika Jad Berfirman Yang Bisa Memahaminya Adalah Pena Kalam Sebagian Ulama Menyebut Nur Muhammad Bagi Yang Menyetujui Teori Nur Muhammad Jadi Kalam Atau Pena Itulah Yang Mencatatkan Al-Quran Itu Diluh Mahfuz Jadi Dicatatkannya Diluh Mahfuz Dalam Bentuk Bahasa Arab Maka Tertulislah Dia Tetapi Bahasa Arab Al-Quran Itu Tidak Sama Dengan Bahasa Arab Orang Biasa Maka Bahasa Arab Al-Quran Itu Adalah Bahasa Arab Yang Langsung Allah Memilihkannya Maka Membaca Al-Quran Itu Tidak Sama Dengan Membaca Buku-Buku Lain Dan Karena Itulah Al-Quran Itu Bisa Dihapal Oleh Anak-anak Kecil Pun Bisa Hapal Quran Imam Syafi Umur Tujuh Tahun Sudah Hapal Quran Berbeda Dengan Injil Injil Matius Injil Lukas Atau Kitab Suci Lainnya Itu Sangat Susah Sekali Dihapal Bahkan Bahkan Menurut Pendapat Atau Kenyataan Hari ini Tidak Ada Satu Pendeta Pun Yang Bisa Menghapal Seluruh Injil Pendeta Itu Atau Paus Pun Tidak Sanggup Menghapal Injil Itu Saking Banyaknya Dia Karena Dia Sudah Bercampur Dengan Tulisan Tulisan Murid-murid Nabi Isa Sudah Bercampur Dengan Apa Namanya Pemahaman Manusia Maka Akan Mengalami Kesulitan Saya Sering Mengatakan Saya Nulis Buku Misalnya Buku Yang Saya Tulis Itu Saya Tidak Hapal Ketika Disuruh Saya Mengungkapkannya Satu Lembar Saya Tidak Bisa Mengungkapkannya Persis Tanpa Salah Satu Kata Tidak Bisa Saya Ungkapkan Walaupun Buku Itu Tulisan Saya Bapak Bapak Juga Begitu Tapi Kalau Al-Quran Dia Bisa Dihapal Tidak Salah Walau Satu Baris Satu Huruf Tidak Salah Bisa Dihungkapkan Kenapa Karena Memang Dia Bahasanya Bahasa Tuhan Bahasa Pilihan Allah Maka Seluruh Kaedah Bahasa Arab Nanti Tunduk Kepada Kaedah Bahasa Arab Al-Quran Al-Quran Tidak Tunduk Kepada Kaedah Bahasa Arab Orang Arab Tetapi Bahasa Arab Arab Yang Tunduk Kepada Bahasa Arab Al-Quran Karena Memang Itu Firman Tuhan Jadi Bahasa Arab Pilihan Tuhan Jadi Setelah Pena Menuliskannya Dalam Bentuk Bahasa Arab Diluh Mahfuz Baru Dibawa Jibril Diturunkan Ke langit Dunia Baitun Ijaz Kata Ibn Abbas Baru Diturunkan Ke Bumi Bertahap Perlahan Perlahan Maka Ulama Tetap Sepakat Mengatakan Al-Quran Itu Firman Allah Bahasa Arab Itu Bahasa Arab Pilihan Allah Bukan Bahasa Arab Manusia Bukan Bahasa Arab Manusia Biasa Maka Membaca Quran Satu Huruf Dapat Sepuluh Hasanah Baca Hadis Gak Seperti Itu Pahalanya Dan Buktinya Quran Sampai Sekarang Tidak Ada Yang Bisa Membuat Yang Serupa Dengan Quran Itu Ditantang Tuhan Kalau Kamu Masih Ragu Al-Quran Itu Bukan Firman Allah Silahkan Buat Yang Serupa Dengan Quran Walau Satu Ayat Satu Surah Saja Datangkan Satu Surah Saja Kalau Kamu Sanggup Melakukannya Silahkan Sampai Hari Ini Belum Ada Manusia Yang Bisa Membuat Satu Surah Yang Setala Dengan Quran Itu Menunjukkan Bahwa Dia Memang Firman Tuhan Kalau Dia Buatan Nabi Muhammad Saya Kira Profesor Sastra Arab Sekarang Itu Pastilah Bisa Menandinginya Kalau Dia Buatan Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Tidak Terdiri Di Bangku Kuliah Saya Kira Profesor Profesor Dalam Profesor Ahli Bahasa Tentu Bisa Mencontohkan Kalau Itu Karya Nabi Muhammad Buktinya Sampai Hari Ini Tidak Ada Profesor Yang Sanggup Itu Menunjukkan Bahwa Dia Firman Tuhan Jadi Keliru Kalau Orang Mengatakan Al-Quran Itu Buatan Nabi Muhammad Al-Quran Itu Makhluk Yang Padahal Sebenarnya Dia Adalah Firman Allah Yang Diterjemahkan Dalam Bentuk Bahasa Pilihan Tuhan Sendiri Bukan Berarti Kalau Tuhan Berfirman Dalam Bahasa Tuhan Orang Arab Tidak Tetapi Dia Bahasa Disesuaikan Bilisani Qawmihi Dalam Al-Quran Disebut Kami Tidak Mengutus Orang Rasul Kecuali Disesuaikan Dengan Lisan Umat Lisan Kaum Bahasa Kaum Seperti Yang Dijelaskan Tadi Dan Al-Quran Sendiri Mengatakan Bahwa Dia Adalah Firman Allah Kalam Allah Banyak Ayat Yang Mengatakan Misalnya Wain Ahadam Minal Mushriki Nas Tajara Kapajir Hatta Yasma Kalam Allah Sampai Mereka Mendengar Kalam Allah Jadi Kalam Allah Firman Allah Siapakah Yang Lebih Benar Perkataannya Firman Allah Siapakah Yang Lebih Benar Perkataannya Dari Allah Jadi Al-Quran Sendiri Allah Sendiri Mengatakan Al-Quran Itu Adalah Firmannya Bukan Buatan Nabi Muhammad Bahkan Yang Paling Ini Lagi Bapak Ibu Coba Kita Perhatikan Ayat Ini Ini Ancaman Keras Nabi Muhammad Kepada Nabi Muhammad Ini Paling Tegas Ayat Ini Salah Satunya Ayat Yang Mengancam Nabi Muhammad Tidak Pernah Allah Mengancam Nabi Muhammad Kecuali Satu Ayat Ini Inilah Satu Satunya Ayat Yang Mengancam Nabi Muhammad Apa Kata Allah Coba Kita Perhatikan Saya Membaca Ini Ketakutan Saya Seandainya Dia Muhammad Mengadakan Sebahagian Perkataan Atas Nama Kami Jadi Kalau Nabi Muhammad Buat Kata Kata Disusun Kata Kata Lalu Dia Katakan Ini Firman Allah Bukan Dari Dirinya Ini Firman Allah Niscaya Benar Benar Kami Akan Pegang Dia Pada Tangan Kanannya Dan Kemudian Kami Benar Benar Akan Memotong Urat Tali Jantung Jadi Kalau Nabi Muhammad Berbohong Mengatakan Al-Quran Itu Adalah Dari Kata Kata Dia Dia Katakan Itu Firman Allah Nabi Muhammad Sendiri Langsung Dihukum Mati Oleh Allah Dengan Memotong Urat Tali Jantung Maka Sesekali Tidak Ada Seorang Pun Dari Kamu Yang Dapat Menghalangi Kami Dari Memotong Urat Nabi Itu Padahal Nabi Muhammad Itu Kekasih Allah Ini Salah Satu Ayat Yang Menggetarkan Hati Kita Karena Mengancam Nabi Mengancam Bunuh Mengancam Bunuh Nabi Muhammad Ini Makanya Al-Quran Ini Firman Allah Bukan Kata Nabi Muhammad Gak Mungkin Apalagi Kalau Kita Lihat Nabi Mujizat Yang Ada Di Dalamnya Bapak Ibu Yang Dalam Adi Allah Kemudian Al-Quran Ini Adalah Autentik Asli Tidak Ada Satu-satunya Kitab Suci Yang Autentik Yang Tidak Terkena Perubahan Itu Adalah Al-Quran Kata Allah Dalam Quran Kamilah Yang Menurunkan Al-Quran Dan Kamilah Yang Memeliharanya Jadi Al-Quran Itu Secara Akidah Memang Dijaga Oleh Allah Tidak Akan Tercampur Oleh Perubahan Tangan Tangan Kotor Manusia Itu Allah Sendiri Yang Menjaminnya Maka Ketika Banyak Penghapal Penghapal Quran Yang Meninggal Kena Perang Bi'ru Yamamah Maka Digerakkan Allah Hati Umar Bin Khotob Agar Mendesa Abu Bakar Mengumpulkan Quran Maka Zaman Rasul Al-Quran Dihafal Rasul Para Sahabat Banyak Yang Menghafal Quran Setiap Tahun Nabi Jibril Datang Setiap Ramadan Jadi Setiap Ramadan Diulang Quran 37 Selesai Di Tahun Wafat Nabi S.A.W. Dua Kali Khatam Bulan Ramadan Dihatamkan Jibril Bersama Nabi Al-Quran Itu Dua Kali Khatam Nah Bapak Ibu Yang Dihatam Allah Kalau Kita Telusuri Dari Sejarah Jangankan Dari Keyakinan Ayat Ini Dari Sejarah Kita Lihat Al-Quran Terpelihara Terjaga Pada Masa Rasulullah Dia Dihapal Nabi Dan Sahabat Setiap Nabi S.A.W. Menerima Ayat Beliau Bacakan Pada Sahabat Kemudian Sahabat Menulis Ada Sekitar 40 Orang Sahabat Yang Jago Menulis Babatuan Dan Bahan-bahannya Masih sederhana Waktu itu Dan Diantara Penulisnya Yang Handal Adalah Kalipah Yang Empat Ibn Mas'ud Abu Mus'af Sari Termasuk Jahid Bin Sabit Ini Yang Mengkentuai Nanti Pengumpulan Al-Quran Ibn Umar Ibn Abbas Amur Bin As Muawiyah Dan Lain-lain Lalu Setelah Nabi Wafat Pada Masa Abu Bakar Diusulkan Umar Bin Khattab Supaya Lembaran Quran Dikumpulkan Dalam Satu Mus'af Maka Dikumpulkan Al-Quran Itu Diketuai Oleh Jahid Bin Sabit Jadi Para Penghafal Quran Para Sahabat-sahabat Yang Punya Lembaran Lembaran Al-Quran Dikumpulkan Oleh Jahid Bin Sabit Rapat Para Sahabat Ratusan Orang Bahkan Mungkin Ribuan Orang Yang Memberikan Catatan-catatan Ini Al-Quran Itu Maka Disebut Mutawatir Ratusan Sahabat Mereka Itu Berdasarkan Yang Diajarkan Jibril Di bulan Ramadan Kepada Nabi Diurutlah Berdasarkan Urutan Yang Diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kepada Para Sahabat Nah Setelah Dikumpul Satu Mus'af Lembaran Lembaran Itu Dirapikan Kemudian Pada Masa Usman Ada Orang Ada Sahabat Yang Berbeda Bacaan Mereka Lalu Mereka Bertengkar Hampir Bunuh-bunuhan Karena Dianggap Merusak Al-Quran Usman Takut Wah Ini Bahaya Ini Kata Usman Masa Rasul Pun Sudah Ada Sebenarnya Ada Seorang Sahabat Yang Membaca Berbeda Bacaannya Dengan Umar Ibn Khotob Melaporkan Ke Nabi Rasul Sipulan Bacanya Beda Al-Quran Siapa Coba Panggil Kemarin Setelah Dipanggil Disuruh Baca Lalu Nabi Mengatakan Ya Memang Begitu Cara Bacanya Al-Quran Itu Diturunkan Tujuh Ada Tujuh Huruf Maksudnya Tujuh Cara Baca Maka Dalam Membaca Al-Quran Itu Ada Tujuh Langgam Tujuh Lagunya Ada Nanti Kira Habs Ada Masing-masing Imamnya Bismillah Majreha Itu kan Kenapa Majreha Kenapa Enggak Majroha Mana ada Huruf Re Dalam Bahasa Arab Kan Tapi Kenapa Kita Baca Bismillah Majreha Itulah Namanya Sabah Rupin Ada Tujuh Dialektika Karena Terjadi Perbedaan Dialektika Usman Khawatir Sahabat Membunuh-bunuhan Akhirnya Usman Mengadakan Rapat Dipimpin Jad bin Jad bin Sabit Juga Kembali Supaya Menyeragamkan Al-Quran Itu Supaya Jangan Salah Bacaannya Tidak Beda-beda Tetapi Tetap Dialektikanya Dibiarkan Tujuh Tapi Diseragamkan Pola Bacaannya Al-Quran Supaya Jangan Terjadi Pertumpahan Darah Diantara Para Sahabat Maka Dibentuk Tim Lagi Lalu Ditulislah Al-Quran Seperti Ditulislah Al-Quran Seperti Sekarang Ini Dengan Urutannya Dibuatlah Namanya Rasam Usmani Jadi Masa Usmani Diseragamkan Al-Quran Itu Kalau Ada Perbedaan Nanti Dikembalikan Ke Dialektika Kurois Lalu Disusun Lalu Ditulis Lima Mushab Lima Mushab Ini Diberikan Ke Lima Kota Negara Isam Yang Ada Waktu Itu Jadi Pegangan Kemudian Setelah Itu Bapak Ibu Yang Diramati Allah Autentitas Al-Quran Ini Dalam Sejarah Terpelihara Setelah Menjadi Lima Kemudian Muncul ide Titik Baris Pembuatan Titik Baris Ini Pertama Kali Dilontarkan Abu Aswan Ad-Wali Dulu Memang Kurantu Tidak Ada Titik Tidak Baris Semakin Lama Semakin Sedikit Semakin Lama Semakin Hari Semakin Kesulitan Orang Membaca Karena Tidak Ada Tanda Tanda Titik Baris Maka Kemudian Abu Aswan Ad-Wali Punya Usul Dimulai Supaya Gampang Baca Quran Itu Lalu Dibuat oleh Pertamanya Nasar Bin Asim Al-Lais Atas Perintah Hajat Bin Yusuf Gubernur Irak Dan Gubernur Irak Ini Diperintah Oleh Khalifah Abdul Malik Bin Marwan Dan Khair Bin Ahmad Memberi Tanda Tasdid Mad Hamdia Sukun Sementara Abu Aswad Ad-Wali Tadi Dan Nasar Memberikan Titik Baris Sehingga Nanti Barulah Al-Quran Itu Seperti Yang Sekarang Ada Titiknya Ada Barisnya Duru Betul-betul Arab Gundul Tanpa Titik Tanpa Baris Kemudian Masuk Pasir Pencetatan Pencetan Al-Quran Al-Quran Dicetak Ada yang Mengatakan Pertama Kali Di Hamburg Jerman Tahun 1694 Masih Oleh Abraham Hikelmey Sebagian Menyebut Di Penis Sebenarnya Di Penisia Tahun 1530 Ini yang Pertama Kali Kemudian Di Basel Tahun 1543 Tapi Percetakan Ini Percetaknya Adalah Paganio Tetapi Cetakan Ini Ada yang Mengatakan Dirusak Oleh Umat Islam Turki Usmani Yang Memimpin Kerajaan Waktu itu Karena Dianggap Ada yang Salah Dan Ada Larangan Orang-orang Islam Tidak Boleh Memegang Al-Quran Lalu Nanti Tahun 1871 Dicetak Lagi Di Inggris 1875 Dan Baru 1864 Dicetak Di Mesir Jadi Kota Mesir Negara Mesirlah Yang pertama Kali Mencetaknya Dari Negara Negara Islam Dibanding Seluruh Negara Negara Dunia Karena Alat Cetak Waktu itu Sangat Terbatas Jadi Kalau kita Lihat Sejarahnya Memang Al-Quran Sangat Terjaga Sahabat Sangat Ketak Sekali Dalam Memeliharanya Itu Atas Petunjuk Allah Ke Hati Mereka Karena Allah Sudah Menjamin Al-Quran Terus Dijaga Bapak Ibu Kemudian Al-Quran Ini Bisa Berfungsi Sebagai Penyempurna Kitab-kitab Sebelumnya Juga Berfungsi Sebagai Nasih Menghapus Hukum-hukum Yang Sebelumnya Dihapus Kalau Ada Hukum Yang Bertentangan Dengan Kitab Taurat Injil Jawul Al-Quran Maka Yang Kita Pakai Al-Quran Seperti Jaman Nabi Musa Jaman Nabi Adam Misalnya Nikah Dengan Adik Kandung Boleh Karena Waktu itu Manusia Sangat Sedikit Sekarang Tidak Boleh Jaman Nabi Musa Kalau Taubat Itu Taubatnya Dengan Cara Bunuh Diri Sekarang Tidak Boleh Itu Dinasah Dinasah Dihapus Kemudian Al-Quran Juga Berfungsi Sebagai Membenarkan Kitab-kitab Sebelumnya Taurat Jabur Injil Koreksi Kitab-kitab Yang Sudah Terkontaminasi Dengan Ajaran-ajaran Pemahaman Pemahaman Manusia Misalnya Babi Itu Haram Itu Dikoreksikan Ketika Ada Kitab Yang Mengatakan Babi Tidak Haram Dikoreksi Al-Quran Kembali Termasuk Kalau Ada Ajaran Yang Mentuhankan Manusia Atau Selain Allah Mentuhankan Nabi Itu Dikoreksi Bahwa Sesungguhnya Seluruh Para Nabi Itu Mengajak Menyeru Untuk Mentuhankan Allah Bukan Mentuhankan Diri-diri Mereka Bapak Ibu Yang Diramati Allah Subhanallah Kemudian Apa Keistimewaan Al-Quran Ini Al-Quran Ini Keistimewaannya Dia Berlaku Untuk Seluruh Umat Manusia Berbeda Dengan Kitab Taurat Untuk Umat Jahudi Bani Israel Jabur Juga Untuk Umat Nabi Daud Injil Untuk Nabi Umat Nabi Isa Untuk Satu Golongan Berbeda Dengan Quran Kalau Quran Ini Untuk Seluruh Manusia Kami Tidak Mengutus Engkau Muhammad Melainkan Kepada Umat Manusia Secara Menyeluruh Maka Al-Quran Itu Termasuk Mujijat Yang Paling Agung Kenapa Al-Quran Ini Dianggap Mujijat Paling Agung Karena Mujijat Al-Quran Ini Dia Langgem Dia Bisa Menjadi Petunjuk Manusia Al-Quran Itu Menciptakan Peradaban Umat Manusia Peradaban Islam Kalau Membalah Bulan Dia Sekali Saja Kalau Keluar Air Dari Jarinya Sekali Dua Kali Saja Habis Itu Hilang Tapi Kalau Al-Quran Ini Mujijat Paling Agung Dia Langgem Jadi Petunjuk Hidup Tempat Beribadah Umat Jadi Ibadah Membacanya Kemudian Dia Bisa Membentuk Peradaban Muslim Menciptakan Peradaban Manusia Berbeda Dengan Mujijat Yang Sekali Pakai Maka Dia Mujijat Paling Agung Kemudian Al-Quran Mencakup Seluruh Aspek Kehidupan Tidak Ada Yang Kami Tinggalkan Dalam Al-Quran Itu Maksudnya Aspek Kehidupan Ini Adalah Aspek Aspek Pokoknya Maka Al-Quran Itu Berisi Tentang Tauhid Tentang Hukum Tentang Kehidupan Sosial Aturan Sosial Tentang Akhlak Cita-cita Atau Kisah-kisah Orang Terdahulu Tentang Nilai-nilai Etika Dalam Berpolitik Pemerintahan Tentang Pesan-pesan Umum Untuk Memajukan Sain dan Teknologi Seperti Persiapkanlah Kekuatan Yang Kamu Punya Jadi Al-Quran Sudah Melikupi Sudah Berisi Semua Pokok-pokok Kehidupan Kita Yang Dibutuhkan Oleh Manusia Jadi Sudah Dianggap Maka Dia Dianggap Sempurna Sempurna Karena Berisi Seluruh Bahagian Dari Pokok-pokok Kehidupan Kita Sudah Mencukupi Dia Ada Adapun Rinci-Rinci Rinci-rinciannya Itu Tafsiran Dari Al-Quran Itu Nanti Ditafsirkan Oleh Para Ulama Karena Al-Quran Itu Termasuk Firman Allah Yang Sangat Luas Makna Dan Tafsirnya Dan Juga Perlu Kita Ketahui Bahwa Bapak Ibu Seandainya Dijadikan Tinta-tinta Di Laut Untuk Menulis Firman Firman Allah Maka Tinta Di Laut Tidak Cukup Artinya Sebenarnya Ilmu Allah Itu Tidak Hanya Yang Ada Dalam Quran Yang Diluar Al-Quran Ini pun Ada Ilmu Allah Tapi Yang Dicatatkan Dalam Al-Quran Sudah Mencukupi Bagi Kebutuhan Hidup Manusia Secara Umum Tapi Jangan Kita Batasi Ilmu Allah Itu Yang Ada Karena Firman Allah Itu Sebenarnya Tidak Terbatas Al-Quran Itu Hanya Pokok Pokoknya Saja Yang Diturunkan Kepada Kita Dijaga Kemurnian Tadi Sudah Kita Jelaskan Kemudian Dimudahkan Memahaminya Yasarna Quran Dizikr Jadi Kalau Bapak Ibu Serius Belajar Quran Belajar Terjemah Dari Kecil Dimudahkan Allah Lebih Mudah Menerjemahkan Quran Dari Menerjemahkan Buku Bahasa Arab Kitab Kitab Gundul Al-Quran Gampang Terjemahinya Apalagi Kita Rajin Bacanya Lihat Terjemahannya Cocokannya Paling Gampang Dia Berfungsi Sebagai Penasah Muhaymin Ini Tadi Sudah Jelaskan Berfungsi Sebagai Mu'jijat Nabi Muhammad S.A.W. Mu'jijat Yang Terakhir Kita Bicara Mu'jijat Al-Quran Mu'jijat Ini Sebenarnya Panjang Menurut Imam Zarkasi Mu'jijat Al-Quran Ada Dua Secara Umum Dilihat Dari Dua Sisi Secara Umum Yang Pertama Dilihat Dari Sisi Quran Itu Sendiri Dari Isi Quran Sendiri Mu'jijat Yang Kedua Dari Sisi Ketidak Mampuan Orang Membuat Yang Serupa Dengan Quran Jadi Kemujijat Pemalingan Atau Penghilangan Kemampuan Manusia Untuk Mendatangkan Membuat Yang Serupa Dari Quran Jadi Kehebatan Mu'jijat Al-Quran Itu Ada Dalam Quran Itu Sendiri Yang Kedua Manusia Gak Mampu Manusia Dan Jun Berkumpul Semuanya Gak Mampu Membuat Yang Serupa Dengan Quran Nah Dari Sisi Quran Itu Sendiri Ayat Quran Itu Sendiri Bisa Dilihat Dari Sisi Keindahan Teliti Redaksinya Dan Pilihan Katanya Seimbang Kata-katanya Misalnya Kata Masing-masing 145 Kata Har Panas Bar Dingin Itu Disebutkan Sebanyak Empat Kali Kata Al-Kufur Pakai Al-Iman Masing-masing Disebutkan 17 Kali An-Napu Bermanfaat Al-Pasadu Itu Masing-masing 50 Kali Kapir Dan Nar Neraka Orang Kapir Masih Neraka 158 Kali Jadi Gak Mungkin Nabi Bisa Menyusun Gini Jumlah Katanya Seimbang Makanya Semakin Yakin Kita Bahwa Ini Firman Tuhan Keseimbangan Jumlah Kata Tadi Antonim Ini Sinonim Al-Hars Membajak Dan kata Az-Zirah Bertani Membajak Sawah Bertani Ini Masing-masing Disebutkan Empat Kali 14 Kali Solihat Baik Sayiat Buruk Lawan Katanya 167 Kali Al-Akal Al-Nur Ini Disebutkan Empat Sebilan Kali Ini Sinonim Dan Antonim Itu Yang Unik Lagi Bapak Ibu Yang Dairah Manci Allah Ini Paling Unik Juga Kata Yaum Yaum Artinya Hari Disebutkan Dalam Kurang 365 Kalian Menunjukkan Hari Dalam Setahun Ada 365 Rata-rata Kata Ayam Yaum Ini Jamaknya Itu Disebutkan 30 Kali Itu Menunjukkan Dalam Sebulan Ada 30 Hari Rata-rata Walaupun Ada yang 29 Syahrun Bulan Itu disebutkan Allah 12 Kali Persis Seperti jumlah Bulan Yang ada 12 Dalam Kehidupan Kita Jadi Pas Dia persis Begitu Itu Dari mana Itu Bagaimana Rabbi Muhammad Bisa menghitung Membuatnya Begitu Maka Tidak Mungkin Ini Kehebatan Al-Quran Sama Artinya Langit Itu disebutkan Allah 7 Kali Karena Sabah Samawat Ada 7 Lapis Langit Jadi Kata-kata Langit Disebutkan 7 Kali Ada yang Menafsirkan 7 Lapisan Al-Quran Penelitian Di Amerika Salah Satu Agus S. Jamil Dia Punya Tesis Tesisnya Dibedah Dulu Di Lenterah Hati Persiap Udah Lama Tahun 2000 Berapa Dulu Saya Agak Lupa 2009 Atau 2000 Berapa Saya Dulu Menghadirinya Juga Jadi Beliau Bercerita Membedah Tesisnya Penelitiannya Apa Lautan Dalam Quran Jadi Dia Telitilah Kata-kata Lautan Dalam Quran Ternyata Disebut 32 Kali Kata-kata Daratan Di Dalam Al-Quran Itu Disebut 13 Kali Jadi Kalau Dipersentasikan Bapak Ibu Unik Persentasinya Bagaimana Jadi Sepertiga Daratan Kalau Dibawa Kali 32 Bagi 45 Kali 100 Persen 71 Persen Lebih Dikit Itu Kata-kata Lautan Al-Bahar Dan Ternyata Ada 28 Sekian Persen Itu Kata-kata Daratan Jadi Kalau Diteliti Kata Beliau Ternyata Dalam Diri Kita Ini Pun Begitu Lautan Air Itu Dua Pertiga Di Tubuh Kita Air Bumi Ini Pun Ternyata Dua Pertiganya Lautan Sama Dengan Jumlah Persentasi Kata Itu Yang Disebut Allah Dalam Quran Ini Luar Biasa Ini Termasuk Diri Kita Diri Kita Ini Badan Kita Ini Dua Pertiganya Air Sepertiganya Baru Jasa Tulang Belulang Dua Pertiganya Air Jadi Antara Bumi Ini Di Bumi Ini Dua Pertiga Lautan Sepertiganya Daratan Sama Dengan Persentasi Kata Lautan Dan Daratan Sampai Sampai Dia Katakan Asumsi Saya Katanya Dua Pertiga Kekayaan Di Bumi Ini Ada Di Lautan Karena Di Lautan Itu Tempat Untuk Transportasi Pakaian Murah Harganya Di Lautan Itu Ada Minyak Di Lautan Itu Ada Ikan Ada Permata Ada Daratan Sedikit Daratan Minyak Tapi Tidak Ada Ikan Di Daratan Nanti Tidak Ada Permata Tidak Ada Berlian Sampai Dia Katakan Jangan Jangan Dua Pertiga Kekayaan Alam Ini Ada Di Lautan Dan Dia Meneliti Ternyata Negara Negara Besar Yang Makmur Yang Kaya Ibu Kotanya Rata Rata Dekat Dengan Lautan Sementara Kalau Kita Lihat Sejarah Katanya Negara Negara Kerajaan Majapahit Dengan Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Majapahit Jauh Dari Lautan Jatuh Miskin Dan Tidak Bisa Bertahan Lama Tapi Kerajaan Sriwijaya Itu Ibu Kotanya Dekat Dengan Lautan Maka Dia Bertahan Lama Dan Negaranya Lebih Kaya Sampai Begitu Dia Memahami Bisa Jadi Angkatan Laut Itu Lebih Kaya Lebih Banyak Harta Mereka Dibanding Angkatan Darat Karena Kalau Sudah Mereka Melaut Itu Banyak Sekali Penghasilannya Sampai Analisisnya Sampai Sejauh Itu Bisa Jadi Itu Membuktikan Bahwa Lautan Itu Masa Hamim Ad-Dahuri Dulu Menteri Kelautan Ini Dia Membahas Ini Maka Dia Usulkan Kepada Pemerintah Supaya Lebih Memperhatikan Lautan Daripada Daratan Karena Di lautan Itu Banyak Sekali Kekayaan Yang Dibilikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Yang Diramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Al-Quran Itu Punya Pilihan Pilihan Kata Yang Menelici Kan Seperti Ini Ayas Sahab Al-Insanu Al-Lan Najib Al-Ilamah Balang Qadirina Al-Nus Aw-Yab-Nanah Apakah Manusia Mengira Bahwa Kami Tidak Mengumpulkan Tulang Belulang Mereka Yang Sudah Hancur Bukan Demikian Jangankan Tulang Belulang Jari Jemari Mereka Pun Akan Kami Susun Dengan Rapi Sempurna Kata Allah Subhanahu Ha'ala Harun Yahya Mengatakan Kenapa Disini Disebut Banana Pilihan Katanya Jari Jemari Di Abad 19 Baru Ketemu Ilmu Jari Jemari Itulah Yang disebut Dengan Sidik Jari Jadi Sidik Jari Manusia Ini Jari Jemarinya Ini Tidak Sama Kita Ada Sekitar 6 Miliar Manusia Di Bumi Ini Sidik Jarinya Tidak Yang Sama Jadi Kalau Menyusun Tulang Belulang Tulang Belulang Kita Sama Kan Tulang Belakang Kita Sama Semua Ada Bengkok nya Tapi Jari Jemari Sidik Jari Tidak Yang Sama Miliar Menciptakan Jari Jemari Yang Garisnya Beda 6 Miliar Lebih Puna Kami Sanggup Dan Kami Akan Susun Kembali Sempurna Kata Allah Jadi Pilihan Katanya Itu Memang Menunjukkan Dia Mujijat Kenapa Tingkat Kesulitan Menciptakan Menyusun Jari Jemari Itu Lebih Ribut Daripada Menciptakan Tulang Belakang Kita Tulang Belulang Kita Yang Sama Yang Mirip Itu Menunjukkan Termasuk Pilihan Kata Ketahu Jika Kamu Tidak Berhenti Wahai Orang Durhaka Berbuat Durhaka Nisaya Kami Akan Tarik Ubun Ubum Yaitu Ubun Ubum Orang Mencustakan Durhaka Jadi Ditarik Allah Ubun Ubum Durhaka Kenapa Ubun Ubum Dipilih Tuhan Karena Ubun Ubum Ternyata Pusat Perintah Pusat Otak Kita Diteliti Oleh Ilmu Kedokteran Ada Perilob Ini Dikatakan Pusat Perintah Ubun Ubum Ini Setelah Diteliti Jadi Kalau Ditarik Orang Bisa Stroke Bisa Stroke Bisa Tidak Sadar Bisa Mati Dan Seterusnya Kalau Sangat Durhaka Bisa Jadi Dibuat Allah Stroke Atau Dibuat Langsung Mati Mendadak Dan Seterusnya Kalau Allah Mau Menghendakinya Seperti Dikatakan Dalam Ayat Ini Karena Ubun Ubum Itu Pusat Perintah Kenapa Allah Katakan Kami Tarik Tangannya Kami Tarik Kakinya Tapi Kenapa Ditarik Ubun Ubum Ternyata Ubun Ubitu Menjadi Pusat Perintah Di Diri Manusia Ini Penitian Penitian Dalam Esit Anatomy Orang Kodectoran Lebih Paham Kemudian Wanzal Nal Hadid Dabai Fih Ba San Shadid Ini Pilihan Pilihan Kata Yang Unik Kenapa Disebut Wanzal Nal Hadid Kami Turunkan Besi Kok Tidak Kami Ciptakan Langit Dan Bumi Kan Kata Allah Inna Kholak Nal Insan Manusia Kholak Nal Diciptakan Kalau Langit Dan Bumi Badi Us Samawat Pakai Menggunakan Badi Bada'a Kami Ciptakan Tanpa Contoh Manusia Kholak Kadang-kadang Digunakan Ja'al Nasyamsa Allah Menciptakan Matahari Loh Kok Giliran Hadid Besi Digunakan Anzalna Besi Kan Benda Sama Seperti Bumi Seperti Benda-benda Lainnya Kok Digunakan Kata Anzalna Pilihan Tuhan Kok Enggak Kata Ja'alna Ja'alna Hadid Dan Lain-lain Ternyata Kata Harun Yahya Pilihan Kata Anzalna Ini Memang Besi Yang Ada Di Bumi Ini Tidak Berasal Dari Bumi Besi Yang Ada Di Bumi Besi Seperti Diturunkan Ke Bumi Jadi Besi Yang Ada Di Bumi Ini Adalah Bekas Serpian Meteor Besi Besi Yang Ada Di Ruang Angkasa Maka Disebut Digunakan Kata Wa'anzalna Bukan Kata Ja'alna Jadi Dia Punya Hikmah Pilihan Katanya Unik Sekali Ternyata Punya Rahasia Di Balik Pilihan Kata Itu Nggak Mungkin Nabi Muhammad Tahu Ilmu Seperti Dan Nabi Hadis Hadis Tidak Menjelaskan Seperti Itu Menunjukkan Bahwa Tidak Mungkin Al-Quran Ini Buatan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Pasti Dari Allah Subhanallah Ini Lagi Unik Juga Kami Jadikan Matahari Itu Syams Diyah Kenapa Dibedakan Tuhan Kalau Matahari Dia Dia Bersinar Kalau Komar Dia Nur Bercahaya Kok Dibedakan Bersinar Dengan Bercahaya Ternyata Syamsu Matahari Dapat Cahaya Sinar Dari Dirinya Sendiri Sedangkan Komar Dapat Cahaya Nur Dari Matahari Jadi Antara Dia Yang Dari Dirinya Sendiri Itu Berbeda Dengan Nur Yang Dapat Dari Matahari Dapat Dari Yang Lain Ini Unik Termasuk Isyarat Ilmiah Yang Dikandung Quran Proses Penciptaan Manusia Sungah Sangat Rapi Dijelaskan Allah Tala Dari Saripati Berasal Dari Tanah Kemudian Dari Hermani Segumpal Dara Dibalut Lagi Jadi Segumpal Daging Kemudian Tulang Melulang Dibungkus Dengan Daging Baru Bentuk Manusia Ini Juga Tak Mungkin Nabi Tahu Ilmu Kedokteran Serinci Ini Itu Menunjukkan Bahwa Pengetahuan Allah Masalah Penciptaan Alam Semesta Inilah Yang Saya Sebut Tadi Teori Big Bang Pada Awalnya Langit Sesuatu Yang Padu Kemudian Kami Pisahkan Terjadi Ledakan Besar Seperti Ini Langit Itu Kami Bangun Dengan Tangan Kami Kata Allah Kemudian Kami Luaskan Terpisah Langit Dan Bumi Setelah Ledakan Besar Kemudian Langit Dan Bumi Berpisah Dan Langit Itu Diluaskan Allah Maka Teori Big Bang Ini Paling Dekat Dengan Quran Sampai Sekarang Dia Bisa Bertahan Ini Sudah Sering Kita Dengar Ada Dua Laut Yang Bertemu Satu Asin Satu Tawar Tapi Tidak Nyampur Yang Asin Dengan Yang Tawar Yang Asin Tetap Asin Tawar Tetap Tawar Kalau Kita Buat Air Teh Masukkan Air Putih Air Teh Manis Akhirnya Air Putih Jadi Manis Tapi Allah Bisa Membuat Lautan Yang Begitu Luas Besar Bisa Tawar Bisa Bisa Asin Satu Kok Tawar Satu Kok Asin Kok Bercampur Tawar Sama Asin Ternyata Ada Barzakh Ada Barzakhnya Maka Alam Barzakh Itu disebut Alam Pembatas Ini Juga Barzakh Itu Pembatas Untuk Supaya Asin Itu Tidak Mencampuri Yang Tawar Itu Kekuasaan Allah Kalau Diteliti Maha Benar Allah Maha Kuasa Dia Itulah Kemampuan Keilmuan Allah Yang Luar Biasa Dan Kita Sebenarnya Harus Mengakui Itu Kemudian Bumi Berputar Ini Kita Lihat Dari Ayat Kita Lihat Gunung Itu Jamidah Berhenti Padahal Gunung Itu Berputar Berjalan Seperti Awan Bergerak Gunung Seperti Awan Kalau Gunung Bergerak Seperti Awan Berarti Bumi Putar Berarti Bumi Berotasi Atau Berevolusi Jadi Dari sini Bisa Kita Pahami Bahwa Bumi Itu Bergerak Karena Dia Bergerak Seperti Awan Kita Lihat Jamid Berhenti Dia Padahal Ternyata Tidak Dia Berjalan Seperti Awan Berarti Bumi Mutar Kemudian Langit Disebut Dengan Atap Yang Terpelihara Kami Jadikan Itu Langit Sebagai Atap Yang Terpelihara Ternyata Kata Runiah Langit Bumi Kita Ini Langit Itu Dilapisi Allah Dengan Bumi Seperti Ada Pelindung Setiap Batu Meteor Mau Menghantam Bumi Itu Ada Langit Lapisan Udara Yang Mementalkan Batu-batuan Langit Itu Supaya Bumi Tidak Dihantam Batu-batu Langit Maka Disebutlah Langit Itu Atap Yang Terpelihara Sakpam Mahpuzo Langit Itu Atap Bumi Yang Dipelihara Oleh Allah Dengan Kekuasa Masya Allah Jadi kalau tidak Dipelihara Allah Bumi Kita Ini Bapak Ibu Bumi Kita Sudah Hancur Sudah Secepatnya Hancur Tidak Akan Bertahan Sampai Sekarang Karena Meteor Terus Menghantam Tapi Secara Ilmi Ada Langit Yang Melindungi Bumi Ketika Meteor Menghantam Dihantam Pelindung Itu Sehingga Meteor Meteor Itu Tidak Bergerak Menuju Bumi Kecuali Nanti Baru Kiamat Kiamat Nanti Baru Terjadi Ini Urutan Kiamat Kita Lihat Dikit Lagi Apabila Langit Terbelah Apabila Kawakib Bintang Meteor Berjatuhan Kalau Sudah Langit Terbelah Langit Tadi Yang Melindungi Bumi Itu Kalau Dia Sudah Pecah Terbelah Maka Meteor Meteor Akan Menghantam Bumi Kawakib Buntas Maka Dia Akan Menghantam Bumi Setelah Dihantam Bumi Maka Biharu Pujirat Maka Terjadilah Meluaplah Air Goncang Bumi Meluaplah Air 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 Di Lautan Barulah Kiamah Ini Urutannya Jadi Ketika Nanti Pak Izan Sakotis Sama Apabila Langit Terbelah Seperti Itu Dalam Sentipik Nanti Seperti Bunga Mawar Dia Terbelah Lapisan Ojen Hancur Langit Terbelah Dia Tidak Ada Lagi Pelindung Bumi Terbelah Kemerah Merahan Seperti Bunga Mawar Maka Nanti Meteor Pun Akan Menghantam Bumi Kemerahan Gini Kemudian Ini Bentuk-bentuk Yang Kita Temukan Di Apa Ini Pecah Dia Ini Diramalkan Nanti Akan Terjadi Ini Bentuk-bentuk Bumi Baru Masuklah Ini Asteroid Ini Dan Inilah Meteor Menghantam Bumi Kalau Sudah Pecah Pelindung Langit Itu Maka Menghantam Bumi Setelah Bumi Dihantam Wa Idal Kawakibun Tasarat Meteor Meteor Itu Kawakib Bintang-bintang Meteor Menghantam Bumi Maka Bumi Luka Barulah Terjadi Biharu Pujirat Goncang Bumi Maka Air Laut Pun Akan Meluap Kena Goncangan Bumi Barulah Terjadi Kiamat Jadi Urutan Firman Tuhan Itu Sesuai Dengan Sientifik Ilmiah Bukan Temali Tapi Sesuai Urutannya Dan Langit Lautan Pun Goncang Dan Dia Akan Menguap Maka Pecah Bumi Meluap Airnya Maka Bumi Akan Pecah Maka Terjadilah Kiamat Yang Terakhir Dikit Lagi Agak Lewat Sikit Ini Terakhir Aja Ada Seorang Peneliti Namanya Robert Gilham Ini Disiarkan Di Republika Dan Macam-macam Peneliti Yahudi Di Albert Einstein College Ketika Dia Membaca Ayat Tentang Ini Dia Membaca Tentang Ayat Idah Kenapa Perempuan Yang Licirai Suaminya Menunggu Tiga Kali Haid Sekitar Tiga Bulan Dia Tanda Tanya Apa Maksudnya Itu Dia Telitilah Secara Kedokteran Nah Setelah Dia Teliti Ternyata Katanya Kalau Hubungan Suami Istri Terjadi Maka Alat Kemaluan Suami Akan Meninggalkan Sidik Khusus Laki-laki Punya Sidik Khusus Kemaluannya Di Kemaluan Perempuan Dan Sidik Khusus Itu Sentuhan Itu Hanya Bisa Hilang Sesudah Tiga Bulan Atau Tiga Kali Suci Tiga Kali Kotor Tiga Kali Heid Kalau Belum Tiga Kali Sidiknya Tidak Hilang Maka Yang Paling Unik Ditelitinya Orang Muslimah Aripah Muslimah Afrika Pasien Pasien Dia Yang Melahirkan Dokter Kandungan Dokter Bedah Kandungan Maka Dia Lihat Pasiennya Ternyata Orang-orang Islam Dari Afrika Punya Satu Sidik Di Kemaluan Mereka Dan Ketika Dia Lihat Orang-orang Non-Islam Di Amerika Ternyata Rata-rata Punya Dua Sama Tiga Sidik Laki-laki Artinya Orang-orang Non-Islam Ini Amerika Banyak Sekali Yang Selingkuh Karena Ada Ternyata Ada Tiga Sidik Baru Diceknya DNA Anaknya Ternyata Dari Tiga Anaknya Satu Yang Anaknya Asli Dua Dari Anak Selingkuh Sehingga Akhirnya Dia Ceraikan Isrinya Dan Dia Masuk Islam Setelah Melahirkan Lalu Dia Kesimpulkan Ternyata Yang Paling Suti Bersih Di Dunia Ini Adalah Wanita Wanita Muslimah Yang Tidak Muslim Banyak Yang Kotor Banyak Robert Gilham Masuk Islam Dan Dia Bersyahadat Hanya Islam Yang Menjaga Martabat Perempuan Dan Menjaga Keutuhan Kerempuan Sosial Dia Yakin Bahwa Perempuan Muslimah Adalah Perempuan Yang Beli Bersih Di Muka Bumi Ini Itulah Yang Membuat Dia Masuk Islam Itu Teori Yang Terakhir Sekiranya Itu Bapak Ibu Banyak Lagi Badan Tapi Waktu Kita Sudah Habis Terima Makasih Mungkin Bapak Ibu Ada Mau Tanya Silahkan Alhamdulillah Jajah Keposat Atas Tosian Yang Luar Biasa Ini Masya Allah Subhanak Fakina Ada Benarin Ayat 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 Luar Biasa Baik Ayat Konya Maupun Konya Bapak Dan Ibu Sekalian Sebuah Biasa Sebelum Kita Beranjak Pada Acara Sistri Tanya Jawab Kami Dari Panita Ada Maklumat Yang Insya Allah Akan Disampaikan Oleh Ibu Rani Biasa